Nah ini ada polemik angkutan batubara lagi nih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi mengenai persoalan kemacetan truk batubara di Simpang Pal 10 Kota Jambi beberapa waktu lalu nih Dewan meminta agar jalur batubara dapat dikembalikan ke jalur utama Nah balik lagi ke jalur utama nih Langsung aja kita pantau nih lor Di pantauan Bang Jack Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi persoalan angkutan truk batubara di wilayah Kota Jambi beberapa waktu lalu Yang juga menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. Al-Fawzi Yang menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan Kemacetan disebabkan oleh adanya kendaraan yang datang dari arah Alambarajo dan dari arah Tempino Dirinya juga menghimbau agar jalur angkutan batubara ini dapat ditertibkan dan dikembalikan ke jalur utamanya Yaitu melalui jalur arah Palembang dan sambil menunggu jalur khusus batubara terselesaikan Mari saya pulang dari Palembang Ya luar biasa Di Simpang Pas Polo itu bukan selesai, di belakangnya sudah pacar Nah, terlihat itu memang ada penumpukan arah dari Alambarajo dengan arah Tempino Mentok di Simpang Agusnya kembali ke asal lagi Jangan lagi lewat di Simpang Sandi Cek TV melaporkan Jangan lagi lewat di Simpang